Hai guys welcome back to my channel udah lama banget kita nggak ketemu kita nggak ngobrol jadi di video kali ini seperti judulnya aku tuh mau ngebahas produk yang terbaru varian terbaru dari Scarlet body lotionnya kalian pasti tahu banget ya aku tuh suka banget sama produk Scarlet mulai dari shower scrubnya kemudian body scrubnya terus ada lagi body lotionnya untuk body lotion aku udah udah cobain semua wanginya dan hari ini aku mau ngebahas yang wangi terbaru ini adalah yang wangi freshenya untuk kemasan dari Scarlet ini mereka waktu kirim mereka itu bener-bener safe banget jadi waktu aku buka paketnya itu tuh ada bubble wrapnya lagi dan karena aku punyanya tuh yang produk-produk banyak ya waktu itu datangnya tuh produknya banyak jadi aku dapat box dia boxnya tuh kayak gini jadi kalau kalian beli yang misalnya sekitar empat atau lima gitu yang paketan gitu kalian akan dapetin box dan box ini berguna banget ini biasanya aku pakai untuk nyimpen mainan anak aku terus nyimpen ya pokoknya produk-produk yang tingginya sama aku simpen di box ini ini berguna banget terus untuk kemasannya juga selain mereka punya bubble wrap mereka juga di wrap sama plastik lagi nah aku akan bahas terlebih dahulu dari shower scrubnya ini adalah varian yang paling aku suka yang ini adalah varian mango dan yang satu ini adalah pomegranate nah untuk yang mango ini dia tuh wanginya lebih fresh gitu ya dan kalau yang pomegranate dia wanginya lebih manis jadi bisa disesuaikan sesuai dengan mood kita kalau seandai kita mau yang lebih fresh kita bisa pakai yang mango dan kalau kita butuh sesuatu yang manis pengen menenangkan mood kita kita bisa pakai yang pomegranate dan untuk teksturnya sendiri mereka tuh punya scrub di dalamnya itu dan scrubnya itu tidak sakit sama sekali ya dan ini wanginya enak banget ketika kita udah selesai mandi dia tuh nempel banget di tubuh kita walaupun kita nggak pakai body lotion itu kulit kita tuh udah wangi banget terus produk selanjutnya itu adalah body scrubnya ini body scrub yang pomegranate yang aku punya yang untuk yang romansanya yang kemarin aku punya udah habis ya jadi ini yang pomegranate aku suka banget sama wanginya wanginya ini manis banget untuk teksturnya dia sama seperti scrub ya namanya juga scrub jadi dia punya butir-butiran terus dia wanginya juga enak setelah kita mandi itu akan bikin kulit kita tuh jadi lembut terus kalau kita habis pakai body scrub ini terus kita pakai body lotion itu jauh lebih meresap dan itu aku suka banget nah untuk body scrub ini bisa dipakai sekitar seminggu itu satu sampai tiga kali tapi aku biasanya paling maksimal ya itu dua kali karena pemakaian ini karena dia ada scrubnya pastinya tidak setiap hari ya terus cara pakaiannya tinggal kita aplikasikan scrub ini ke seluruh badan kita kulit kita yang pengen kita scrub nggak mesti semua kulit ya kalau kalian punya kulit yang misalnya kayak gelap-gelap gitu kalian bisa misalnya pakai disini aja disikut gitu kan kalau udah selesai kita diamkan sekitar dua sampai tiga menit terus kita gosok-gosok lagi sampai dia ngeluarin butir-butiran nah biasanya kalau seandainya di bagian tertentu spot-spot yang hitam-hitam begitu aku pakai cuma di bagian situ aja bisa kadang seminggu bisa tiga kali karena kan itu spot tertentu aja ya nggak memerlukan waktu yang terlalu banyak untuk kita nge scrub bisa sambil mandi gitu kan dan setelah aku pakai body scrub ini aku merasa jauh lebih lembut kulit aku dan wanginya pun enak mempel banget kalau aku habis pakai body scrub ini pasti deh kamar mandi aku jadi wangi banget dan ya terakhir itu itu adalah body lotionnya disini aku punya tiga varian body lotionnya yang pertama itu adalah yang charming kemudian ini yang romansa yang romansa ini udah hampir habis dan aku udah punya stocknya lagi yang baru ya dan kalau yang untuk romansa ini kalian udah pasti tahu aku suka pakai ini nih kalau malam hari karena dia wanginya tuh kayak wangi soft jadi waktu aku tidur tuh aku kayak ngenyium apa ya wangi yang menenangkan enak banget terus untuk teksturnya semuanya menurut aku sama ya dia teksturnya kayak creamy gitu kayak lotion-lotion pada umumnya dan dia gampang banget untuk dibaurin terus apa ya dia tuh nggak bikin kulit itu jadi lengket itu yang paling aku suka dia cepat banget dengan resepnya kalau untuk yang charming ini kalian bisa lihat reviewnya nanti di atas ini dan untuk yang fresh nah ini adalah produk yang terbarunya itu varian terbarunya dia itu wanginya lebih kayak ada wangi floral ada wangi citrus pokoknya wanginya tuh kayak menyenangkan menenangkan nge-relaxin aku suka banget sama wanginya ini jadi wanginya ini katanya dia itu mengambil wangi dari perfume perfume yang jomelon english pure and fresh ya oh di kolon nah panjang banget pokoknya aku sendiri sih sebetulnya belum pernah cobain kolonnya itu ya cuma kalau yang aku baca-baca itu katanya itu adalah kayak parfum yang paling laris lumayan laris gitu banyak dicari orang karena orang suka dengan wanginya dan waktu aku pakai yang fresh ini juga dia wanginya tuh pokoknya wangi banget aku suka banget dan dia wanginya lumayan nempel jadi kalau aku pakai dari pagi hingga malam itu tuh di tangan aku tuh masih wangi dan kadang kan aku pakai di bagian bahu gini ya sini nah kalau aku udah selesai beraktifitas di baju di bagian sini ini wanginya nempel banget apalagi kalau aku keringet-keringetan ya dia nggak hilang sama sekali nah selain dia bisa untuk wanginya tuh enak jadi seperti kayak perfume untuk kita ya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dia juga bisa untuk mencerahkan pastinya dan juga untuk melembabkan apalagi kalau kita sering di tempat yang ber AC ini recommended banget dia nggak bikin lengket tapi dia bisa melembabkan oke banget deh pokoknya dan yang aku suka lagi untuk produk yang lotionnya ini kalau kita bawa kemana-mana itu enaknya mereka tuh punya locknya jadi dia seperti ini jadi kita tinggal taruh aja locknya disini kalau kita bawa pepergian nah untuk teksturnya sendiri ini sama ya kayak aku bilang ya cuma kalau warnanya untuk yang fresh ini dia kayak krem coklat muda gitu ini aku pakai kayak segini kalau kurang biasanya baru aku tambahin lagi nah kalau secuil tadi itu aku udah bisa ngerasain itu lembabnya enak banget jadi aku pakainya cuma segini doang yang untuk satu cuil tadi kalau mau kurang biasanya aku tambahin lagi nah ini aku mau kasih lihat hasilnya waktu aku pakai sini yang pakai sini nggak kelihatannya kelihatan lebih cerah dan juga kerasa banget kalau ini nih lebih lembab gitu loh terus dia juga nggak bikin kulit aku tuh jadi lengket aku suka banget lotion yang kalau aku pakai itu dia cepat meresap dan nggak bikin kulit aku tuh jadi lengket itu kayaknya nyaman aja waktu kita beraktifitas ya dari semua varian yang pernah aku cobain dari Scarlett aku tuh suka banget sama semuanya suka banget karena mereka tuh ya seperti aku bilang tadi mereka punya ciri khas tertentu dan aku bisa coba pakai ini pakai itu pakai itu sesuai dengan mood aku aku suka banget deh apalagi harganya tuh terjangkau banget dia tuh Rp75.000 kita bisa dapetin satu botol gede ini dan ini pun pakai itu lama banget aku tuh pakai ya eh mungkin satu botol ini bisa untuk sekitar satu bulan apalagi kalau aku ganti-ganti itu awet banget dan yang pastinya aku suka lagi sama produk Scarlett ini mereka sudah terdaftar di Bepom kemudian mereka non-tested on animal dan juga mereka mengandung bahan glutathione yang bisa untuk mencerahkan kulit dan juga vitamin E yang bisa untuk melembabkan kulit makanya aku selalu menyarankan ke keluarga aku saudara aku pokoknya yang nanya rekomendong body lotion yang bisa untuk mencerahkan kulit dan juga aman terus wanginya juga enak tahan lama aku rekomen banget produk dari Scarlett ini apalagi kalau kalian suka yang apa parfumnya jomelan English Pear itu kalian bisa cobain ini body lotionnya siapa tahu kalian juga suka dengan yang varian freshnya ini dan untuk kalian yang pengen beli produk-produk dari Scarlett ini nanti linknya akan aku taruh di description box supaya kalian nggak dapat produk yang palsu atau produk tiruan atau yang ya yang berbeda dengan yang aku punya ini oke guys aku rasa segitu dulu video aku hari ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai ketemu di video berikutnya bye